Dan sekarang gue mau cobain gimana rasanya ya Halo guys, welcome back to my youtube channel Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat untuk menjalani aktivitas kalian selama seminggu ini Dan tetap semangat untuk menjalani ibadah puasanya Oh iya, selama kalian di rumah, kalian udah melakukan kegiatan apa aja nih? Kalau gue selama di rumah, gue udah cobain praktis ini dan itu Dan kali ini gue mau bikin cemilan Dan semoga cemilan ini bisa menjadi rekomendasi kalian saat berbuka puasa Gue kali ini mau coba bikin puding cheesecake Oreo Dan disini siapa pecinta Oreo? Ayo deh, segera merapat Tanpa panjang lebar, kita langsung aja buat Oke nih, disini pertama kita bikin Oreo base-nya Atau topping dari biskuit Oreo-nya Disini gue udah siapin satu bungkus Oreo Yang beratnya 133 gram Kayak gini Kemudian udah disiapkan juga ada blendernya Ada mesin dan juga wadah untuk memblendernya Kita buka dulu biskuit Oreo-nya ini Kemudian kita masukkan ke dalam wadah untuk blender kayak gininya Masukkan Potong-potong atau pecah-pecah kayak gini Kita blender dulu sebagian dari satu bungkus biskuit Oreo-nya Jadi jangan semua dulu biar gampang di blendernya Kita blender Kalau sudah, kita matikan Kemudian kita masukkan ke dalam wadah Pakai bangkok atau pakai wadah plastik kayak gini juga bisa guys Bisa pindahkan ya Kemudian kita selanjutnya Masukkan sisa dari biskuit Oreo yang tadi Yang ini ya Masukkan sisanya Kemudian kita blender lagi Sudah kita matikan Kemudian masukkan lagi ke dalam wadah ini Ya Nah, kalau sudah kayak gini Kita tambahkan 2 sendok makan dari margarin cair Ini dia Kita bisa lihat Satu Dua Kemudian kita aduk Hingga merata Kalau sudah tercampur rata Kita siapkan wadah Untuk bikin puding cheesecake Oreo-nya Di sini Gue sudah siapkan wadah plastik kayak gini Yang tahan panas Atau yang bisa dipakai di microwave Kayak gini Yang sebelumnya sudah gue lapisi dengan plastik bagian bawahnya Ini dia Ya, kalian bisa lihat Atau kalian bisa pakai loyang Sekarang kita masukkan ke dalam wadah ini Ya Masukkan Kita tekan-tekan kayak gini guys Biar merata ke seluruh wadah Atau ke seluruh royang Oke Kalau sudah kayak gini Sudah merata kayak gini Kita sisihkan terlebih dahulu Kita buat Bahan dari puding cheesecake-nya Oke Di sini gue sudah siapkan bahan-bahan Untuk bikin puding cheesecake-nya Ada 80 gram dari kiju sedar Yang sudah gue potong-potong atau iris-iris kayak gini Kemudian Ada 1 sendok makan dari tepung maizena Ini dia Kemudian Ada 4 lembar dari roti tawar Yang sudah tidak ada pinggiran kulitnya Kayak gini Kemudian ada 100 gram gula pasir Ini Kemudian ada 700 ml susu cair Ini dia Dan satu lagi ada 1 bungkus Atau 1 sachet Dari agar-agar Atau bubuk agar kayak gini Yang tidak ada rasa dan tidak ada warnanya Kalian juga selain pakai bubuk agar Kalian bisa pakai bubuk nutrijel Satu bungkus Sama tidak ada rasa atau tidak ada warna Pertama kita masukkan kijunya Yang sudah kita potong-potong tadi Selanjutnya gue masukkan roti tawarnya Tapi sebelumnya kita harus Iris-iris atau sobek-sobek roti tawar ini Biar gampang untuk di blendernya Kayak gini Iris-iris atau potong-potong Selanjutnya gue masukkan Satu sendok makan Dari Tepung maizena Kemudian gue masukkan Gula pasirnya Ini dia Seperti ini Selanjutnya gue masukkan Sisu cairnya Kemudian yang terakhir gue masukkan Bubuk agarnya Kita langsung blender Setelah kita blender Kayak gini Kita masukkan ke dalam panci Atau wajah Atau mungkin bisa kalian menggunakan Telepon kayak gue Gini Ya Ini Gini Kita masukkan Adonannya Di sini Kemudian kita masak Dan diaduk Hingga mendidih Sampai keluar Gelembung-gelembung udaranya Oke Di sini udah agak kental Kayak gini Kita Matikan apinya Sekarang kita masukkan Adonan Puding cheesecake Kedalam Kedalam Wadah Atau loyang Masukkan Perlahan Kayak gini Oke Di sini Gue udah masukkan Semua bahan Dari Puding cheesecake Kayak gini Kemudian kita Diamkan dulu Sejenak Sampai agak dingin Terus kita Masukkan Kedalam Lemari Es Oke Ini udah jadi Udah gue Masukin Kedalam Lemari Es Dan Sudah Mengeras Kayak gini Tinggal Kita siap Untuk Dihidangkan Atau disajikan Oke Ini udah jadi Kalian bisa lihat Kayak gini Ya Dan sekarang Gue mau Coba ini Gimana Rasanya Ya Kita Iris ya Kayak gini Ya Kita coba Ini Kayak gini guys Coba ya Hmm Selanjutnya Menurut gue Ini Manisnya pas Dengan Tekan gula Tadi 100 gram Kalau kalian Pengen Lebih manis Kalian bisa Tambahkan Untuk Tekan gulanya Gue coba Coba lagi Kalian bisa Lihat Teksturnya Halus Banget Kayak gini Ya Halus Banget Oke Coba lagi Ya Di lidah Itu Soft Banget Lembut Banget Kemudian Ada Crispy Bagusnya Dari Topping Atau Base Oreo Yang tadi Kita tamburi Di atasnya Kayak gini Yang udah Kita belajar Kayak gini Bener Ini serius Enak banget Kan Harus Bener Wajib Dicoba Enak Banget Seperti biasa Kalian yang percaya Ada lidah Gue Tapi Kalian harus Buktikan Sendiri Di rumah Gimana Enaknya Dan Lembutnya Puding Cheesecake Oreo Ini Gampang Banget Buatnya Praktis Simple Dan Bahan-bahannya Mudah Didapat Semoga Video Konten Gue Kali Ini Bermanfaat Buat Kalian Semuanya Dan Bisa Direkomendasi Kalian Saat Bermuka Puasa Kalau Kalian Suka Video Kali Ini Jangan Lupa Di Like Nya Kemudian Share Dan Di Subscribe Klik Tombol Untuk Video Selanjutnya Tetap Bidikan Kesehatan Kuliner Di rumah Dan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Kita Kembali Di Video Selanjutnya See you Bye